Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Sosok Qin Chen berkedip, berubah menjadi guntur, dan dengan cepat mengalir ke tempat suci Yaoqi Selain itu, Qin Chen terkejut menemukan bahwa setelah inkarnasi guntur, tidak hanya ketahanannya terhadap formasi ilusi meningkat banyak, tetapi bahkan pemahamannya tentang formasi ilusi juga meningkat banyak Serangkaian pola formasi yang menakutkan dengan cepat muncul di benaknya, dan kemudian diukir ulang oleh Sky Mending Hammer, dan formasi ilusi surga ke-23 secara bertahap dikendalikan oleh Qin Chen Setelah itu, Qin Chen tidak perlu sepenuhnya berubah menjadi guntur, namun Qin Chen tidak terlalu bersemangat, karena dia dalam masalah lagi Qin Chen masuk ke tempat suci Yaoqi, ada udara berkabut yang tak terbatas, yang merupakan esensi dari surga dan aura suci bumi Qin Chen mengisap dengan keras, dan energi suci surga dan bumi yang menakjubkan mengalir ke tubuhnya, dan dengan jejak kekuatan pembuluh darah suci guru suci, Qin Chen merasa sangat nyaman Namun, aura suci langit dan bumi di tanah suci dan obyok ini mengandung semacam kekuatan yin, sedangkan tubuh Qin Chen mengembangkan atribut api Kedua atribut saling menahan, Qin Chen secara alami dapat menyerapnya, dan bahkan meningkatkan kekuatannya, tetapi dia tidak dapat menyerap terlalu banyak Karena begitu kekuatan yin semacam ini di tubuhnya terlalu kuat, itu akan secara langsung mempengaruhi api langit di tubuhnya, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya Apa yang membuat Qin Chen semakin merepotkan adalah justru karena aura suci langit dan bumi di tanah suci dan obyok ini terlalu kuat Ditambah dengan tekanan ilusi yang mengerikan, Qin Chen merasa bahwa persepsinya hanya bisa menembus jarak ratusan meter Dan dia tidak bisa mengendus Ruyu sama sekali Qin Chen berfikir, Ji Ruyu, Kiansu, dan Chen Sisi semuanya telah memasuki sungai waktu bersamaku, jadi mereka harus memiliki jejak kekuatan waktu di tubuh mereka Selama saya mengaktifkan aturan waktu, saya bisa merasakan nafas mereka Qin Chen sangat gembira dan segera mengoperasikan aturan waktu, tetapi yang membuatnya bingung adalah tidak peduli bagaimana dia mengoperasikan aturan waktu Dia masih tidak bisa merasakan keberadaan Ji Ruyu Mustahil, ucap Qin Chen mengerutkan kening, Ruyu pernah memasuki sungai waktu, dan tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki kekuatan waktu Tetapi mengapa dia tidak bisa merasakan keberadaan Ruyu sama sekali Bisakah dikatakan bahwa sungai panjang waktu di tubuh Ruyu telah sepenuhnya dihilangkan dalam 2 tahun terakhir Tapi kekuatan waktu begitu luas, bagaimana bisa dengan mudah dihilangkan Tapi sekarang karena tidak bisa dirasakan, saya hanya bisa menggunakan metode lain Qin Chen mengerutkan kening dalam pikirannya, dan matanya kembali cerah setelah waktu yang lama Baik Ruyu dan Kiansu berasal dari benua Tianwu, dan mereka pasti akan memiliki aura unik benua Tianwu, dan saya adalah putra suci benua Tianwu Selama aku merasakan keberadaan Ruyu melalui kekuatan asalku sendiri, aku yakin bisa merasakan jejak jiruyu Ucap Qin Chen mendesak aturan asal di dalam tubuhnya Tiba-tiba, samar-samar, dalam pikiran Qin Chen, di kedalaman tanah suci danau giok di depan, sesosok dengan aura benua Tianwu muncul Ini sangat kabur, tetapi di bawah induksi Qin Chen, itu pelan-pelan menjadi sangat jelas Akhirnya ditemukan, kata Qin Chen sangat gembira, membuka matanya, dan segera menyapu ke arah itu Setelah beberapa saat, Qin Chen sudah tiba di kedalaman tanah suci danau giok Ternyata itu adalah tempat seperti kolam suci, dengan aura suci yang kuat melonjak, dan memancarkan suasana yang mengejutkan Apakah ini adalah cairan vena suci tingkat Holy Lord? Kata Qin Chen melangkah ke kolam suci, dan tiba-tiba, rasa sakit seperti jarum melonjak, dan bahkan tubuh kuno tandus Qin Chen hampir runtuh Qin Chen tiba-tiba terkejut, kolam suci ini sebenarnya setara dengan kolam luar angkasa di alam Yu Kuno Tidak ada benda asing yang bisa masuk ke dalamnya Begitu masuk, kolam suci akan melahirkan reaksi penolakan yang kuat dan benda asing yang masuk dengan mudah ditolak dan dihancurkan Kekuatan mengerikan yang dihasilkan di kolam suci meremas ke arah Qin Chen dengan panik Ketika Qin Chen terkejut, dia dengan cepat memudarkan semua jubahnya dan telanjang, dan reaksi penolakan yang mengerikan segera menghilang Qin Chen menghela nafas lega sekarang Untungnya, dia segera merespons Kolam suci ini, seperti kolam luar angkasa, dan bahkan kolam roh darah dari lima kerajaan, hanya perlu menyingkirkan pakaian dan benda asing lainnya Qin Chen berjalan di sepanjang kolam suci dan dengan cepat pindah Meskipun dia tidak mengenakan pakaian, dan ada jiruyu di dalamnya Qin Chen tidak merasa malu, apakah itu di alam guyu atau warisan pedang iblis, kedua belah pihak telah pernah melihatnya Yang paling penting sekarang adalah menemukan ruyu, dan tidak ada niat yang lain Saat ini di kedalaman istana Guanghan, Tuan Suci Yao Guang tiba-tiba berdiri, karena dia tiba-tiba kehilangan persepsi atas Qin Chen Sedangkan Palace Master Guang Han dengan dingin mendengu selalu berkata, kemana dia bisa pergi Anak ini telah menemukan tempat inti dari tanah Suci Yao Chi dan memasuki cairan Suci Yao Chi Ini benar-benar murah baginya Di dalam cairan Suci Yao Chi, persepsi kita akan tertutup Bahkan jika itu adalah Anda dan persepsi saya, itu tidak akan dapat menembus, dan tidak dapat melihat situasi sebenarnya di dalam Saya tidak berharap persepsinya begitu tajam, sehingga dia menemukan cairan Suci Yao Chi dalam waktu singkat Ucap Master Istana Guang Han tampak jelek Cairan Suci Danau Giok ini, hanya putra Suci teratas Istana Guang Han yang bisa berharap untuk masuk Sekarang orang luar telah masuk dengan gratis Aneh jika penguasa Istana Guang Han dapat terlihat baik-baik saja Tetapi setelah memikirkan nafas gemuruh yang muncul dari Qin Chen sebelumnya Master Istana Guang Han tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pikiran yang dalam Di sisi Qin Chen saat ini, dia terus masuk ke dalam cairan Suci Kolam Giok ini Akhirnya, jauh di dalam persepsinya, sesosok dengan nafas benua Tian Wu ada di depannya Qin Chen melihat bahwa dalam cairan Suci ini, seorang wanita dengan sosok anggun membelakangi Qin Chen Yang sedang duduk di cairan Suci Kolam Giok ini Di sekitar tubuhnya, aura Suci Surga dan Bumi yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi cairan substantif Menyelimutinya dengan rapat dan dia tidak terlihat sama sekali Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah postur anggun dan mempesona Melihat sosok anggun ini, Qin Chen terlihat penuh semangat Selama lebih dari dua tahun, Qin Chen mencari-cari Jiruyu dan yang lainnya Dan sekarang dia akhirnya menemukannya Perasaan ini menyebabkan jiwa Qin Chen berfluktuasi dengan hebat Dan bahkan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri Saat ini wanita itu berada pada saat kritis dalam memperbaiki rantai Meskipun Qin Chen memanggil, dia tidak bergerak sama sekali Dan tidak dapat menanggapi panggilan Qin Chen Jiruyu cayang, maafkan aku, aku terlambat Ucap Qin Chen melangkah maju dengan penuh semangat Dan ingin memeluk wanita yang diselimuti cairan Suci itu dengan paksa Tetapi ketika tubuh Qin Chen bersentuhan dengan pihak lain, tiba-tiba dorongan kuat muncul Qin Chen telah menolak invasi arai 33 surga sebelumnya Tetapi pada saat kegembiraan yang ekstrim ini, sebuah celah muncul di benak Qin Chen Dan akhirnya menemukan cacat dalam ilusi ini Formasi ilusi tiba-tiba menyerbu jiwanya Kemudian Qin Chen sepertinya mendengar panggilan berbisik Dan kemudian dia merasa seorang wanita membuka matanya Mata ruyu yang indah menatap Qin Chen dengan penuh semangat Dan kemudian berbalik dengan penuh semangat Kedua insan itu berpelukan Gesekan intens menyebabkan ada dorongan yang tak terlukiskan dalam tubuh Qin Chen Bertahun-tahun pikiran dan hari demi hari menahan Qin Chen akhirnya tidak bisa mengendalikan perasaannya saat ini Dia menundukkan kepalanya dengan penuh semangat dan mencium jiruyu Suara perlawanan, perjuangan, dan kenikmatan terdengar dari tubuh jiruyu Semburan aroma wanita datang Qin Chen seperti mimpi basah Aura terik muncul dari mereka berdua Dan Qin Chen bisa merasakan gelombang kekuatan di tubuh ruyu Bergabung dengan kekuatan di tubuh Qin Chen Membentuk resonansi dao besar Tiba-tiba, pikiran Qin Chen bergetar Dan semburan rasa sakit datang dari dadanya Karena dia menemukan bahwa wanita di lengannya berjuang keras Dan sepertinya berusaha mendorong dirinya sendiri Lalu serangan mengerikan menghantam Qin Chen dengan panik Jika Qin Chen tidak memiliki tubuh kuno Dia pasti akan terluka parah di bawah serangan mengerikan ini Meski begitu, mulut Qin Chen dipenuhi darah Jiruyu, ada apa denganmu? Ucap Qin Chen menundukkan kepalanya Dan pada tampilan ini, jiwanya ketakutan Orang di depannya bukanlah Jiruyu Ternyata itu adalah Murong Bingyun Putri Sangguan Sier dan Feng Saoyu Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin Murong Bingyun ada di sini? Tidak baik, ucap Qin Chen terkejut segera Dia langsung mengerti bahwa dia seharusnya diserang oleh ilusi Kalau tidak, bagaimana dia bisa menganggap Murong Bingyun sebagai Jiruyu Dan Ruyu tidak mungkin menyerangnya Kekuatan magis origin, teknik terlarang jiwa surgawi Hancurkan untukku Ucap Qin Chen meraum dan bergemuruh Dalam benaknya, lautan jiwa yang menakutkan mendidih Dan Qin Chen mendesak kekuatan guntur Dan seluruh tubuhnya segera diselimuti oleh guntur yang tak ada habisnya Membentuk cahaya guntur mutlak Kemudian terjadi ledakan Qin Chen merasa pikirannya segera terbangun Dan dia merasa lega Sebelum dia bisa melihat ke depan Dia mendengar teriakan ketakutan Qin Chen, dasar kamu binatang Kamu berani menajiskanku Mendengar itu, Qin Chen tercengang Dan melihat wanita di depannya Merangkul tangannya dan melindungi dadanya Menatapnya dengan dingin Dan itu masih Murong Bingyun Murong Bingyun Mustahil itu adalah kamu Ucap Qin Chen memadatkan matanya Qin Chen tidak percaya apa yang dilihatnya Karena dalam pertempuran benua Tianwu Sarang setan kekacauan datang Dan Xiaomi Mansion mengejar Dan bahayanya sangat fatal Qin Chen membunuh praktisi Xiaomi Mansion Memasuki sungai panjang waktu Dan akhirnya datang ke surga Selama seluruh proses Qin Chen belum pernah melihat Murong Bingyun Menurut kebenaran Murong Bingyun seharusnya masih berada Di istana berkabut di benua Tianwu Dan tiruannya Qin Mo dan kucing hitam besar Masih berada di benua Tianwu Sangguan siar Sangguan siar pasti tidak akan membiarkan istana berkabut terus jatuh Pasti akan membuat gerakan yang kuat dan menghancurkan Misty Palace Meskipun Murong Bingyun memiliki bakat luar biasa dan tubuh roh alami Ketika dia berada di benua Tianwu Dia hanya seorang kaisar Wu tingkat puncak Bagaimana dia bisa datang ke surga Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa Murong Bingyun di depannya memiliki temperamen yang luar biasa Seolah-olah dia telah turun dari keabadian Dengan aura yang kuat dan begelombang Dia ternyata adalah seorang raksasa di puncak jangka menengah bijak surgawi Bagaimana itu bisa terjadi Kecepatan perbaikan rantai Murong Bingyun bahkan lebih cepat darinya Tiba-tiba Semua jenis spekulasi muncul di benak Qin Chen Apakah Murong Bingyun ini disamarkan oleh orang lain Ini adalah pikiran pertama Qin Chen Namun, sebagai putra suci dari benua Tianwu Qin Chen dapat dengan jelas merasakan suasana benua Tianwu di tubuh Murong Bingyun Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh praktisi manapun di surga Benua Tianwu adalah benua sumber di alam semesta Langit dan bumi terbuka dan benua sumber terbentuk dengan langit Pada saat alam semesta lahir Meskipun jauh lebih rendah daripada surga dalam semua aspek Aura benua sumber tidak dapat disimulasikan oleh orang kuat manapun Bahkan itu seorang Holy Lord Tidak akan bisa melakukannya Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton